Pemirsa jalan provinsi di lokasi kecelakaan maut bus masuk jurang di Sumedang, Jawa Barat tidak diperuntukkan untuk dilintasi kendaraan besar seperti bus dan truk. Selain jalan yang terjal, tanjakan cahe di lokasi kecelakaan minim penerangan di malam hari. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan bus di Jalan Raya Wado, Malangbong, Sumedang, Jawa Barat, Kamis kemarin. Saat meninjau lokasi kecelakaan, Kapolda, Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Doviri memastikan Jalan Raya Wado, Malangbong yang merupakan ruas jalan provinsi tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bus dan truk. Tetapi yang jelas, kondisinya sendiri pertama kemarin itu dalam keadaan hujan. Kemudian jalan ini kan sebenarnya tidak diperuntukkan untuk bus. Jadi kalau kita lihat ini kan jalan alternatif. Biasa dipakai dulu waktu masih nagrek belum beres, itu alternatif pengalihan nagrek itu bisa lewat Wado, Malangbong, Kemudian Gapati. Jadi setahu saya jalan ini memang tidak diperuntukkan untuk bus besar ini. Jalan Provinsi Penghubung Sumedang, Malangbong, Garut memiliki medan yang cukup curam. Tanjakan cahe di lokasi kecelakaan minim penerangan di malam hari. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengimbau pengendara yang melintas di Tanjakan Cahe harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Yang bagi kami, pemerintah tentunya, bagaimana ini tidak terjadi lagi ke depannya. Tapi ini harus ada kerjasama dari semua pihak, kita daerah, provinsi, pusat, bagaimana kondisi jalan tersebut. Kita lengkapi fasilitas jaringan jalannya, rambunya, markanya, penerangan jalannya. Untuk tidak terjadi lagi, ada fungsi pemerintah, ada juga fungsi pengguna jalan yang harus mentaati aturan. Jadi kalau kelas jalannya bukan untuk kendaraan besar, jangan masuk ke jalan tersebut. Jadi ini harus kesadaran semua. Rabu Malam bus yang membawa rombongan SMP IT Muawanah masuk jurang sedalam 25 meter di Sumedang, Jawa Barat. Peristiwa ini berawal saat bus pariwisata yang ditumpangi 66 orang ini melaju dari arah Malangbong, Garut, Jawa Barat. Tepat di jalan menurun serta tikungan tajam, bus oleng dan masuk jurang sedalam 25 meter di jalan Raya Cahe, Sumedang, Jawa Barat. Rombongan bus baru saja bersiarah di Pamijahan, Tasik Malaya. Dari Sumedang, Jawa Barat, BPNHPA Desi Juliani dan Maulana melaporkan.